Intro Kehadiran tokoh baru bernama Ruby Di sinetron Mermaid in Love yang dibintangi Baby Sabina bisa dibilang dibenci sekaligus dicintai Karakternya yang menjadi orang ketiga antara Eric dan Ariel yang terlenjur lengket Membuat Ruby dibenci banyak fans Amanda dan Angga alias Mangga Maka tak heran bila di dinding sosial media Chate Baby dipenuhi cemohan para haters Lantas ketika pemeran Ruby ini bertemu para fans Mermaid in Love di lokasi syuting Benarkah ia langsung dihujud pula atau benarkah Chate Baby justru dieluh-eluhkan oleh para fans Angga dan Mangga Halo pemirsa Hotshot, jadi aku disini lagi di lokasinya Mermaid in Love Kita sekarang mau lihat katanya sih ada yang hate aku gitu Aku sebagai Ruby di Mermaid in Love ini Aku mau lihat disini ada gak sih yang suka sama aku Kan pada bilang kalau aku tuh PHO-nya Eric dan Ariel Nah mari kita lihat yuk, ada yang kenal gak sama aku? Ayo Halo semuanya, pada kenal aku enggak? Pada kenal aku enggak? Aku bermain sebagai siapa? Baby Ternyata pada tau Aku kan sebagai PHO-nya Ariel nih Karin pada baper enggak sama aku? Pada kesel enggak sama aku? Sama aku apa sama Ruby? Baby Alhamdulillah Berperan sebagai orang ketiga yang hadir dalam hubungan Ariel dan Eric Wajar kalau para fans Eric dan Ariel merasa cemas Ruby bakal membuat Eric lari ke perlukan Ruby Tapi fans Mermaid in Love tampaknya paham dan sudah membedakan mana peran dan mana kenyataan sebenarnya Karena itu ketika Chut Baby menemui para fans Mermaid in Love di lokasi syuting Tidak ada aksi dari fans yang menunjukkan kebencian terhadap Chut Sabina Karena menurut para fans Mermaid in Love Ariel yang diperankan Amanda adalah cinta sejatinya Eric yang diperankan oleh Angga Adi Eric-Eric bakal pungannya sama Ruby enggak? Gimana? Pada takut enggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Tuh Gitu Jadi aman lah ya? Aman alhamdulillah Makasih semuanya ya udah datang selamat menikmati Rupanya Chute Baby Sabina tidak hanya disukai para fans Mermaid In Love di lokasi syuting tapi juga memiliki sahabat yang baik bernama Rebecca Kloper pemberan Sasha keduanya adalah sahabat lama sudah saling kenal 2 tahun sebelumnya karena itu ketika mereka kembali bertemu di lokasi syuting Mermaid In Love baik Rebecca maupun Chute Baby merasa sangat bahagia ini namanya siapa? ini namanya Rebecca namanya Rebecca iya 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 sebenarnya dia sahabat aku eh kita sahabat gak sih? kayaknya kita kemarin jadi selama ini kita cuma sahabat jadi kita udah kenal selama 2 tahun dari 2014 ya emang sebelum dari sini udah kenal duluan jadi tiba-tiba masuk situ waktu itu jadi baper gitu dia iya terserah lu ya pokoknya kita udah kenal dari dulu jadi kita emang udah deket banget sih coba emang jarang ketemu karena dia juga dari dulu kan syuting mulu akhir-akhir aku ikut syuting Alhamdulillah serius ya serius tadinya tuh saya tuh kayak dia bang sangat-sangat teramat senang terus lama-lama saya enak liat buka dia gua kasih gak? enggak enggak lu baik banget enggak 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 sebenarnya excited banget karena kayak ya aku tuh emang udah lama berharap bakal ketemu dia maksudnya ketemu as-in di luar judul maksudnya kita main-main gitu kan terus eh ternyata Alhamdulillah dia malah masuk ke judul ini terus kita jadi syuting tiap hari bareng tapi Rebecca dan Chute Baby bertemu di sinetra Mermaid in Love punya nasib yang sama mereka sama-sama berperan sebagai pihak ketiga yang mengganggu hubungan Eric dan Ariel tapi bedanya jika Sasha bersikap cuek terhadap Eric yang menggodanya sebaliknya Ruby justru tebar persona untuk memikat hati Eric karena emang aku juga dulu kita berdua udah kenal duluan gitu sama Angga sama Amanda iya dia dulu dateng ke lokasi malu-malu kucing yang aku syuting sama Angga Amanda Angga Amanda Mangga! Mangga Lovers iya jadi aku udah kenal duluan sama mereka berdua walaupun gak deket banget tapi udah saling tahu yang penting ya udah jinak lah istilahnya lu kira binata jadi kita tuh bertolak belakang banget dia jadi orang baik yang sok cantik tapi sok baik juga tapi emang ceritanya karakternya dia baik terus aku jadi kebalikannya yang jahat, cempreng, annoying tapi itu kan karakter aslinya kan juga ya peran keduanya yang sama-sama mengganggu hubungan Ariel dan Eric membuat mereka sering dibully oleh para haters di social media halaman akun social media pribadi mereka pun penuh dengan kritikan, cemoohan atau bahkan hujatan dari para haters yang tidak ingin Eric dan Ariel terpisah begitu saja tapi aku kayak gak terlalu dibully karena orang gemes lebih ke kayak akan sih nih pengen dipites bukan ke ah gak nyebelin banget gitu ya kalau dia lebih yang kayak ah nyebelin banget nih PHO nih kamu iya 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 gua paham, gua paham beda sih kayaknya ya kan lu juga sebagai PHO nya Eric pasti pertama-tama ada dong dibilang dong iya cuman kayak mungkin terlalu banyak ya, gak terlalu banyak karena sebenernya soalnya kalau aku tuh kalau dia kan masih temen namanya Eric ya masih ada kontak yang kayak istilahnya Eric juga ya persahabatan yang bisa bikin si Ariel yang jelas kalau aku kan bener-bener Eric tuh udah jadi kayak yaudah mau ngebully juga dia udah dibully sama Eric nya yaudahlah mau diapain lagi udahlah gak usah capek-capek ngebully si Syahsyah jadi banyakan aku hatersnya selamat ya selamat terima kasih ya selamat Arya Permana, bocah 10 tahun yang mengalami obesitas ekstrim asal Kerawang, Jawa Barat kini mengalami penurunan berat badan sebanyak 4 kg pasca ditangani oleh dokter rumah sakit Hasan Fadikin, Bandung Arya bahkan kini sudah mampu berlari walaupun jaraknya belum terlalu jauh setelah kembali ke rumah seperti apakah menu makanan yang disediakan orang tua Arya benarkah kini pola makan Arya benar-benar dijaga oleh orang tuanya seperti apa pula pengalaman Syuti Karno yang pernah mengalami kelebihan berat badan dan seperti apa pula diet yang dilakukan oleh Nikita Willy demi peran barunya dalam sinetron Juleha Prinses Betawi simak berita lengkapnya hanya di hotshot sesaat lagi terima kasih terima kasih